Cara Rasulullah menjaga perasaan istrinya Ketika Rasulullah pulang dari jihad, rupanya Aisyah sudah menunggu kedatangan Rasulullah dengan penuh rasa rindu di tengah kota Madinah Setiba di rumah, Rasulullah segera beristirahat untuk melepas lelah Sementara, Aisyah tengah sibuk di dapur mempersiapkan minuman Setelah jadi, disuguhkannya minuman itu kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah meminum secara perlahan, beliau terus meminumnya pelan-pelan hingga air di dalam gelas hampir habis Melihat Rasulullah hampir menghabiskan minuman yang disuguhkan, Aisyah bertanya heran Ya Rasulullah, biasanya engkau selalu memberikan sebagian minuman kepadaku Tetapi, mengapa hari ini tidak kau berikan gelas itu? Rasulullah diam sejenak, tanpa menjawab, beliau kembali melanjutkan minumnya, hendak menghabiskan air yang ada di dalam gelas Tak mendapat jawaban, Aisyah kembali bertanya, sehingga Rasulullah mengurungkan niatnya untuk menghabiskan minuman itu Lantas diberikannya minuman tersebut kepada Aisyah Saat Aisyah meminum sisa dari minuman Rasulullah yang ia buat, terkejutlah Aisyah Ternyata, ia baru menyadari bahwa yang ia tambahkan pada minuman itu bukan gula, tapi garam Seketika itu, Aisyah meminta maaf kepada Rasulullah